Halo teman-teman FSU ISA Nah pada kesempatan kali ini, aku mau ajak kalian buat kampus tur di Feng Chia University Eh ngomong-ngomong, itu kok dibelakangku kayak aku udah kenal ya? Kayaknya orang Indo deh, coba kita samperin ya Eh, si Keiko ya? Eh, kamu Yujin bukan sih? Bentar-bentar, kok ke sekolah ini lancar banget, calonnya pendek, terus tasnya juga kecil Kok boleh sih Ci? Soalnya kalo misalnya kita kuliah di Feng Chia ini, apalagi di Taiwan sih sebenernya gak cuma di Feng Chia ya Kita tuh pake baju terserah gitu, kamu mau pake karena pendek, mau cuma kaos, cuma tank top, bahkan hutang doang Itu sih sebenernya gak masalah gitu ya, dan bahkan ketika musim hujan, orang-orang tuh udah pada pake sengal jepit semua deh Soalnya kan becak ya, sedangkan kalo misalnya di Indonesia mungkin peraturannya lebih ketat Terus kalo tas kecil, ya kebetulan aku abis kelas programming Tapi di Feng Chia ini disediakan peralatan-peralatan seperti komputer, laptop, dan sebagainya Jadi sebenernya kalo kita mau belajar, kita mau kelas, itu apalagi kelas yang berhubungan dengan IT ya Kita tuh gak perlu bawa peralatan kita sendiri gitu Jadi yaudah bawa HP, dompet, kunci, dan botel minum Wow, menarik banget nih infonya Gimana kalo kita bawa mereka untuk kampus tour? Oh, ide bagus Yuk, kita pergi Kita ke kampus tour real Hari ini panas banget ya Iya, panas banget harinya nih Udah musim semi tolnya ya di Taiwan ini Makanya nih aku pake carna pendek nih Gak mungkin udah pake hoodie-hoodie lagi, udah gak mungkin banget nih Nah, ini kita udah sampe di mapnya Pertama-sama kita mau kemana dulu nih? Yaudah deh, kita langsung tunjuk aja ya Sama-sama tunjuk satu, dua, tiga Ya, kok gak sehati nih Aduh Mau kemana dulu? Oh, kebetulan building yang pertama Oke, kita langsung ke gedung pertama Yaitu administration building Atau bahasa mandarinnya apa nih? Bahasanya nih, bacanya Ya, ada yang bisa tebak Ada yang bisa tebak gak? Bacanya gimana nih? Bacanya Singcheng Talong Ah, mantap Oke Nah, teman-teman kita udah sampe nih di administration building 1 Tapi bentar deh, ini di barang kita ada apa ya? Wah, disini kita ada dua restoran nih yang ada di Mongja Yang pertama ada restoran Korea yang lagi ingin banget Kamu udah pernah coba belum? Udah dong, pastinya Ini Coga Jeep namanya ya, ini enak banget tuh gak? Yang kedua ada makanan HK ya Ini makanan HK Ini aku belum pernah coba sih Kamu pernah gak? Udah dong Enak Oke Kalian harus coba Harus coba ya, harus coba Oke yuk, kita intip dalamnya kayak gimana Oke Nah, teman-teman FCWisa Sekarang aku mau ajak kalian untuk jalan-jalan di dalam administration building 1 Fengci University Gedung ini bisa dibilang salah satu gedung terbaru loh di Fengci University Karena baru saja direnovasi Di dalam gedung ini terdapat free space yang luas banget Kalian bisa melakukan hal-hal produktif loh di sini Tempat ini juga bisa disebut sebagai dining area, study area, atau mungkin tempat untuk kalian nongki sama temen-temen Yang pastinya seru banget loh Di lantai 1 juga terdapat 2 restoran yang gak kalah enak dan hits pastinya Oh iya teman-teman FCWisa Pemilahan sampah di sini perlu diingat ya Karena pastinya bisa memudahkan pembuangan dan pengolahan kembali Dan menjaga lingkungan sekitar Nah teman-teman abis kita keliling di administration building 1 Kita udah sampai nih di administration building 2 Nah ini tuh gedungnya penting banget Tapi kenapa ya pentingnya? Nah gedung ini penting banget Karena di gedung ini yang pertama ada CLC atau Chinese Learning Center Itu adalah tempat kita buat belajar Mandarin Dan yang kedua di sini itu tempat kita mengurus dokumen-dokumen Kamu mau international affairs, mau ngurus beasiswa, mau ngurus apapun itu Pokoknya international students semuanya ngurusnya di sini Nah bener banget Jadi perbedaan signifikan antara administration building 1 dan 2 Yaitu administration building 1 itu lebih untuk Taiwanis Dan administration building 2 lebih ke international students Nah yuk kita lihat dalamnya kayak gimana Yuk kita langsung lihat dalamnya yuk Nah teman-teman kita udah sampai nih di depan kantor Office of International Affairs Nah tapi ini dimana sih CLC lokasinya? Ini lokasinya di administration building number 2 Itu di lantai 3 Posisinya di lantai 3 Nah bener banget Ini penting banget kenapa sih? Ini penting banget karena ini kita bisa mengurus dokumentasi kita segalanya Yes Mulai dari ARC Health insurance Health insurance Dan juga work permit Yes Itu semua ngurusnya di sini Oke daripada kita berlama-lama Mending kita langsung datang dan kita kenal lang sama guru penang jawab international students Yuk yuk kita lihat yuk Halo Nah kita udah sampai nih ke salah satu guru yang penang jawab OIA Halo Mr. Run Hai, selamat datang di Fongjian University Saya Ren, dan saya disini untuk pelajar di luar Jadi kalau kalian ada pertanyaan, selamat datang di bisnis saya Wah, terima kasih banyak Setelah kenalan sama guru OIA-nya, baik banget kan? Yes, gurunya baik banget Nah kalian penasaran gak sih kita mau kemana nih? Ayo kemana ayo Jadi kita langsung pergi ke library gimana nih? Boleh, library kita bagus banget nih Kita langsung ke situ yuk Let's go Let's go Ruang istirahat Ruang audiovisual Untuk kalian nonton film secara gratis Teman-teman, abis kita udah jalan-jalan nih ke beberapa building Nah sekarang kita udah sampai di 7-eleven Yes, ini 7-eleven tercinta Tempat kita ini ada istirahat 10 menit ya Sebelum ke satu pelajaran Ke pelajaran yang lain itu Pasti ada istirahat 10 menit Nah dalam 10 menit ini Kalau kamu lapar, haus, atau apapun Bisa langsung mampir di 7-eleven Bener banget, jadi sangat convenient ya Bener, bener, bener Nah ayo kita lanjut ya Kemana abis gini? Ayo, ayo kita langsung intip ya Kita sama-sama lihat ya Teman-teman FC Isha, kita udah sampai nih di gedung Renyen Yes Gedung yang paling kita banggakan Iya Kenapa sih? Gedung yang paling sering direnovasi Bener Nah buat kalian yang belum tahu Ini gedung untuk Humanities dan Language Yes Dan juga General Education Betul Kalau kalian masuk Foreign Language Department Atau Sastra Mandarin semuanya Itu ada di gedung ini Nah mantap Yuk kita lihat dalamnya gimana Yuk kita langsung lihat Sampainya di gedung ini Teman-teman akan merasakan hal yang berbeda Karena kita langsung disambut oleh Apple Store yang mewah Dan juga lobby yang sangat nyaman dan luas Untuk semua murid Gedung ini bisa dibilang Salah satu gedung yang tertinggi di fungsi universiti loh Karena terdapat lebih dari 10 lantai Dengan banyaknya kelas-kelas Dan fasilitas-fasilitas unik lainnya Contohnya Kalian dapat meminjam kelas meeting ini secara gratis dan cepat Nah teman-teman kita udah sampai nih di Sports Center Yeay Jadi di belakang kita ada stadium untuk lari Yeay Ini biasanya kalo jogging disini Gue biasanya kalo malem-malem bisa jogging nih disini nih Nah untuk teman-teman FC USA yang suka berolahraga Tempat ini adalah surga untuk kalian Karena terdapat banyak sekali lapangan Ada kolam berenang Dan juga fasilitas-fasilitas lainnya Yang ada di Sports Center Feng Chi University Kita udah sampai nih di kuning-kuning ini Yaitu adalah Sports Center kita Tempat gym Benar Buat kalian yang mau workout bisa banget nih disini Betul Jom kita liat Kita liat dalamnya ya Nah teman-teman FC USA Kita udah selesai nih keliling kampus tur Feng Chi University Yeay Gimana nih seru ga nih hari ini Pasti seru lah Seru banget ya Kita yang bawa Vogue aja sampai seru banget rasanya Bener banget Bener-bener ini masih belum semua ya Belum semua Kita masih ada banyak banget yang bisa di review dari Feng Chi University Bener banget nih Gedung business building Ada architect building Bahkan ada engineering Ada computer science dan banyak banget Sebenernya bisa dibilang kampus ini luas ya Betul-betul-betul Luas banget Tapi ya so far kita udah tunjukin gedung-gedung yang paling penting ya di Feng Chi University Betul-betul Buat kalian yang punya pertanyaan lebih lagi soal Feng Chi Soal Taichung Atau cara pake bus Cara pake U-bike Atau apapun gitu Cara beli-beli barang di Taiwan Ya betul Terus ke Carefour Atau bandingin harga mana yang lebih murah Itu bisa langsung ke Kolom komen di bawah ya Iya Bukan tanya ke Koko ya Boleh juga Oh boleh juga Bisa langsung contact Koko nya ini ya Boleh juga Ini Koko nya famous banget nih Engga Biasa aja Biasa aja Instagram kita disini Bener banget Bisa langsung di DM ya Tanya-tanya Atau bisa langsung contact Eugene Atau contact Keiko Atau siapapun Itulah ya Bisa langsung di contact Jangan dipendem sendiri Gak boleh Jangan dipendem sendiri ya Betul Aku Eugene Dan aku Keiko Kita pamit mengundurkan diri Dan see you guys Di video berikutnya Yes Bye 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 Kita tunggu kalian di Taiwan Kita tunggu kalian di Taiwan Bye 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 bye